Kamu, kamu, kamu... Masih saja kan siapa, yang ditempatnya masih di dalam, Bailangan bisa lewat. Wow, ini mampuawat, habamu sudah pergi! keluarga wakil Gubernur Papua almarhum Clementina ketua DPD satu Partai Golkar Provinsi Papua meminta air langgar Tato ketua DPP Partai Golkar segera merekomendasikan Fernando yansentinal untuk mengisi kekosongan posisi wakil Gubernur Papua sisa masa jabatan 2018-2023 usulan rekomendasi mengisi jabatan wakil Gubernur Papua disampaikan keluarga almarhum Clementina pada acara ibadah syukur pelantikan hosya murib staf alih gubernur bidang otonomi khusus Provinsi Papua oleh Gubernur Papua Lukas NMB Jumat 5 November 2021 lalu pada kesempatan tersebut Agus Kora selaku toko masyarakat kakak Darian Sentinel mengatakan pernyataan sikap kepada air langgar Tato selaku ketua DPP Partai Golkar untuk segera membatalkan rekomendasi DPP Partai Golkar usulan calon wagu Papua atas nama Komjen Polisi Paulus Faterpao dan John Tabo mengingat Komjen Polisi Paulus Faterpao saat ini menjabat sebagai deputi bidang pengelolaan kawasan perbatasan dibadah nasional pengelolaan dan perbatasan Kemendagri dan John Tabo juga telah dilantik sebagai Bupati Membramo Raya keluarga almarhum Wakil Gubernur Republik Ketua dengan ini menyatakan sikap kepada Bapak air langgar Artarto selaku ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar segera membatalkan rekomendasi BP Pusat Partai Golkar usulan calon wagu Papua atas nama Bapak Polis Faterpao dan John Tabo dengan alasan sebagai berikut Bapak Polis Faterpao telah dilantik dalam jabatan sebagai deputi bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan dibadah nasional pengelolaan perbatasan kemimpinan dalam negeri Republik Indonesia dan Bapak John Tabo juga telah dilantik dalam jabatan sebagai kepala daerah Bupati Membramo Raya kami keluarga mendeswat kepada Bapak air langgar Artarto selaku ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar untuk memberikan rekomendasi kepada Bapak Fernando yang sentinal biar sebagai calon wakil Gubernur Papua Keluarga almarhum Clementinal mendesak ketua DPP Partai Golkar untuk mengeluarkan rekomendasi dan diberikan kepada Fernando yang sentinal sebagai calon wakil Gubernur Papua Fernando yang sentinal adalah kader terbaik DPD 1 Partai Golkar Provinsi Papua yang telah memenuhi syarat dan siap menjadi wagu Papua dalam sisa masa jabatan yang ditinggalkan oleh almarhum Clementinal Saat ini Fernando yang sentinal menduduki jabatan ketua harian DPD 1 Partai Golkar Provinsi Papua Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Papua Ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan Umum DPR Papua Selain itu, FVT adalah adik kandung dari almarhum Clementinal Saya saudara langsung dari almarhum Clementinal Keluarga sudah menyampaikan aspirasi tadi itu sudah hari ini mesurakan itu ketiga kali Dengan tujuan dan harapan yang jelas bahwa yang gantinya adalah yang terlalu Beliau ini mengunisai rata dari golkar Beliau sementara ketua harian Sementara beliau juga ketua praksi Dua pria dari beliau Saya pesan khusus kepada Pak Irlangka Jangan keberatan sama sekali tentang Kami keluarga mengejutkan aspirasi Janjen masuk ke wakil burung Karena saya boleh katakan orang tua saya itu adalah Orang berangkat dari Golkar Sejarahnya keluarga Golkar Tulen di Papua Oleh karena itu kontribusi nyata yang dibuat oleh orang tua saya Bahkan pula mendukung dan memukuk Partai Golkar Sampai dengan beliau jadi gubernur Dua Priode Bersama Lukas Dembi Sekarang adiknya wakil-wakil dari gubernur Tidak boleh keberatan sama sekali Tolong lihat baik-baik, benar-benar Menghargai pengorbanan kontribusi nyata Yang pernah buah dolar Oleh karena itu Kami keluarga harapkan disabang 100% Dalam waktu yang singkat Pak Irlangka keluarkan rekomendasi Dugan Cencena sebagai calon tetap Untuk mengisikan posongan Sesuai dengan aspirasi yang tadi saya sampaikan Sementara itu Hosea Murib Staf alih gubernur bidang otormi khusus Provinsi Papua Mengatakan Usulan diterima dari keluarga almarhum Clementinal Wakil Gubernur Papua Menurut Hosea Murib Gubernur Papua Lukas Dembi Punya kewinangan untuk menentukan posisi Wakil Gubernur Papua Sesuai komitmen koalisi Lukwen Cilid 1 dan 2 Pada prinsipnya tadi Inspirasi dari keluarga itu Saya sebagai staf alih gubernur Bidang otormi khusus Sudah terima Terima berarti itu sama saja gubernur yang menerima Secara prosedur Hanya saya minta Partai Golkar harus Harus prinsip Siapa yang sebenarnya Jangan korbankan gubernur Jangan korbankan Sebenarnya peluang ini Kalau saya lihatnya Sebagai pribadi saya Sebagai staf alih gubernur Partai ini seperti ini Sepertinya Tidak ada prinsip-prinsip Sebenarnya partainya harus Dipupuk kembali Dipertangkan supaya Partai kembali Dalam penumbuhan Partai Golkar itu seperti apa Karena saya termasuk Keluarga Golkar semua Walaupun saya dalam ASE Tapi saya adalah Keluarga Golkar Dari Dari Sisi-sisi orang tua kita Ini orang Golkar semua Jadi kalau memang Di dalam pengurusan Partai Golkar ini Kalau seperti ini Nanti ke depannya Kita bisa bawa Partai ini Ke depan seperti apa Oleh karena itu Saya minta Partai Golkar Dengan aspirasi ini Sebelum saya bawa Aspirasi ini ke gubernur Pasti gubernur Sampai di meja-meja gubernur juga Pasti dia akan tanya Golkar bagaimana Kalau memang kita Sudah dengar bahwa Taka Waterpau Sudah lantik Sebagai Urgen BM Di FN Negerian Kemudian Taka Yontabo Koyana juga Sudah lantik Di Partai Mangramo Peluang yang ada Berapa bulan ini Kalau memang Yang centina Tolong Partai Golkar Segera menyusun Supaya Sisa waktu ini Beliau bisa isi Selanjutnya Ke depan Seperti apa Partai Golkar ini Jangan goyang Tolong Yang korbankan Karena ini Partai Besar Itu pribadi Kami ada di dalam keluarga Itu semua Golkar Sehingga saya sampaikan Tapi secara kedinasan Ya saya hanya terima aspirasi Sampai di gubernur juga Pasti gubernur menunggu Golkar Kembalinya juga Saya percaya Ini hanya batas sampai April Kalau bukan April lewat Beratus Jadi Partai Golkar harus membuatkan Kesempatan ini Hanya waktu Terima aspirasi saat ini Sampai dengan Bulan apa Ini bulan apa Sebenarnya Maret April sudah terakhir Keluarga Almarhum Clementina Tetap berpegang Pada komitmen bersama Dari Koalisi Lukmencilit 1 dan 2 Dan Partai Golkar Tetap mengadepankan komitmen Sebagai partai pendukung Almarhum Clementina Selaku wakil gubernur Papua Sehingga sepantasnya Untuk sisa masa jabatan Almarhum dilanjutkan oleh Kader Partai Golkar Yang sudah siap Yakni Fernando Yang Sentinel Saya nuntut Saya tidak bicara Untuk pembangunan Tidak bicara Untuk lailan Saya nuntut Wakil gubernur Saya akan nuntut sekarang Saya kepala suku Saya kapasitas Kepala suku Bicara wakil gubernur Saya mendia Sudah tanda tangan Sekarang tidak tanda tangan lagi Atau apa Betul lah tidak Baru kelemen Ada di mana sekarang Bapak gubernur Harus Konifikasi baik Sekarang ini Saya kepala suku Papua yang bicara Yang Dibernya Seenak Saya punya orang Mata kita Apakah Tidak boleh Saya nuntut Dibernya 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 Saya serba Mewakili orang tua Dari Almarhum Permohonan kami Waktu 40 malam Pertama kali Waktu di Timika Sampai hari ini Yang sama Almarhum Bawa Orang yang Dari gunung Entah itu Lani Jaya Mepago Semua itu ada Sebanyaknya 35 orang Taruh di provinsi Dan dia lantik Untuk perangkat Itu dalam Penyataan kami Bahwa Tidak boleh diganti Tidak boleh digugat Oleh siapapun Selama 2 tahun Dan kursi Yang ditinggalkan Oleh Almarhum Juga kami Keluarga Harus memiliki Kembali Dalam hal Posisi Wakil Gubernur Dengan ini Kami tegaskan Ketua Golkar Tolong Rombak kembali Rekomendasi Yang diberikan Atas nama Pak Paulus Waterpau Dengan Pak John Tabo Karena Jangan ketinggalan Golkar Jadi tenggelam Merugikan Golkar Untuk ke depan Maka harus Menembah kembali Supaya Golkar Bisa hidup lagi Dari Dari Jepura Papua Tim Liputan Papua News Melaporkan Keluarga besar Almarhum Klementinal Di Tuna Papua Dengan ini Menyatakan sikap Kepada Bapak Air Lengga Arta Tulu Sampai jump혼 Sampai jump